Intro Wow, udah lemanya Ikan busai nih Sada ya nak, udah lama emak ingin menjelajah ke puncak hutan lebak picung Letaknya teh gak terlalu jauh dari rumah emak Makanya emak penasaran ingin tahu seperti apa sih puncak hutan ini Tapi hutan ini sangat lembat atuh Jadi hampir tidak ada orang yang mau mendaki sampai ke atas Biar gak nyasar emak ajak si Aki Elang yang udah pernah sampai ke puncak Tapi itu juga dulu, 20 tahun yang lalu Rencananya hari ini emak mau ke puncak gunung Masih ada dulu di ujung sana, puncak gunungnya masih jauh Tuh, lihat pemandangannya Ini belum seberapa, belum di puncaknya Nanti di puncaknya lebih indah lagi Jadi ayo ikuti Perjalanannya sungguh berliku Dan gak ada jalur pendakian khusus menuju puncak Aki sampai harus membawa semak belukar untuk membuka jalur Kalau salah jalan, bisa sulit cari jalan pulang Tantangan lain yang harus emak hadapi yaitu medan yang cukup terjal Selain itu, kondisi tanah yang licin karena hujan Membuat petualangan ini semakin menantang Ketika masih disawung si Aki Ema sempatkan masak dulu untuk perbekalan Bahan-bahannya semua dipetik dari hutan loh Jadi emak gak perlu bawa banyak bahan makanan Masakan emak juga sederhana aja Cukup nasi dengan tumisan daun pakis dan sayur lain Nah di tengah perjalanan ada buah-buahan hutan yang kaya akan kasiat Langsung aja sama petik deh Kita nemu buah-buahan hutan Ini ya Ini asli buah hutan Ini asli buah hutan Ini namanya cermut Apa? Permut? Permut hutan Bukan Bukan Makan loh Manis Coba asem Rasanya asem kalau ya Pih enak Suger? Enak Sayang banyak sedikit ya Oke ya Bicara lagi Perjalanan emak lanjutkan Semakin masuk ke dalam hutan Jalur semakin sulit dan sempit Si Aki pun tak kemalolah memotong dahan-dahan untuk membuka jalur Mendekati puncak jalur semakin terjal menanjak Hujan makin deras membuat jalur makin licin Sabut yang turun juga membuat perjalanan ini beresiko jika diteruskan Ini saya menemukan buah Tapi gak tau buah apa Pokoknya buah hutan lah Tapi ini karyanya beracun Karyanya kalau gak beracun pasti habis sama monyet-menyet Ada yang tau buah ini Tuh Apa si Teteh kemana ya? Murid kasi ah Oh Ada Kita di atas Si Aki kalau di atas tuh Kita memutuskan untuk pulang saja kembali Ke saunya si Aki Ayo Kik kembali aja Kik Hujan soalnya berbahaya ah Melimu lenang Hidungnya Hidungnya Dhani Kena Aduh Nah Sekarang kita makan di sini aja ya Nah saat badan sedang lelah, lapar dan dingin Makanan yang sederhana pun bisa jadi spesial Di situasi seperti ini penting untuk menjaga perut tetap terisi Ma, Adani dan Aki makan dengan sangat lahap Nasi liwut dan tumis pakis ini rasanya jadi nikmat pisan sadayana Habis naik gunung, turun gunung Nuh, sempet banget Kaper Walaupun sederhana Tapi makannya Wuh, luar biasa ya pak Nikmat banget pokoknya Sedap Nama sayur pak Sayuran yang melalui ke peti Kepun Kepun Di hutan Hutan Sadayana, masih inget kan Ma pernah ngajakin panen buah nangkawalandak Itu tuh si buah sirsak yang rasanya asam manis nyegerin itu Buah ini emang favorit pisan kalau diolah jadi es Duh, segernya bikin paper Apalagi pasti yang terik kayak gini ya Oh iya Emang juga pernah eksperimen buat ngolah sirsak jadi baso Daging sirsak yang masih mentah Cocok loh dimasak jadi baso Duh, meniraus pisan Nah sekarang emang mau ngolah sirsak lagi nih Bukan, bukan buahnya Melainkan daunnya Hmm, emang bisa Pasti Sadayana bertanya-tanya kan Enggak usah bingung atuh Namanya juga emang enak Pasti bisa dong masak segala jadi enak Nah setelah perjalanan dua hari dua malam Ketemu juga sama pohon sirsaknya Bercanda tuh Sadayana Kebunnya gak jauh kok dari rumah emak Cukup jalan kaki sekitar 15 menit Tuh, lihat Bagus pisan ya pemandangannya Nah ini dia dan yang emang cari dan Apa yang emang pohon emang? Cukup jalan kaki dan mak? Ini cek mamah itu nakawalan tak Ini dia nih Tuh Mau diambil apanya mak? Buahnya Enggak ada buahnya Enggak cek dan Emak mau ngambil daun yang mudahnya Mau emak olah Nah Makanya seperti ini nih Ini sangat mudah sekali Tuh Yang di rumah Pernah masak ini belum Sekarang emak mau masak Tuh rasanya tuh enak banget Emak udah lama gak nyicipin ini Dan Abis sama tupai buahnya Buahnya abis ya Abis sama burung Nggak tau ini burung apa Dulu daun sirsak muda Biasa diolah jadi masakan loh Sekarang karena udah banyak Tersedia bahan masakan lain Daun sirsak jarang dilirik Rasa daun sirsak muda ini Mirip-mirip sama daun tangkil Alias daun melinjo Tapi ingat Cuman yang mudanya aja yang dipakai Daun yang tua mah Alot atuh Dan kurang enak dimakan Nah usahakan Ngambil daunnya itu Yang paling muda Nah Coba seperti ini Masih muda banget kan Baru metik sebentar aja Emak udah dapat banyak Daun sirsaknya nih Saatnya pulang yuk Emak mau langsung Olah jadi masakan Oke Sekarang waktunya Emak masak Emak udah siapin bumbunya Sekarang emak mau masak Tumis aja ya Jurus andalan emak Buat masak-masa Sederhana aja Cuma pakai cabai Bawang merah Bawang putih Dan tomat Sambil emak pilihin lagi Daun yang benar-benar muda Biar rasa tumisannya Enak nanti Teraya rasa pahit Masak-masak Setelah diiris tipis Selanjut emak tumis ya Semua bumbu nak Kalau udah wangi Tinggal masukin deh Daun sirsaknya Aduk-aduk sebentar Sampai matang Iya hasil tumisannya Udah mateng Sekarang emak mau makan Sama Adani Ayo ak Katanya udah gak sabar Udah Itu walaupun itu hanya Hanya daun Terus apa itu Dari buah sarikai Sari kaya Sirsak Sirsak Tapi daun itu Banyak sekali manfaatnya Yang contohnya Yang matau itu Untuk menurunkan darah tinggi Sama kolesterol Sama lapar ya ma Sama lapar Benar Adani Ayo ayo wah ya Adani mah Daun sirsak ini Tengah memang kaya manfaat Bisa buat mengobati asam urat Hingga mengurangi risiko diabetes Bahkan remusan daun sirsak Cina bisa buat mencegah kanker Tapi ingat Daun ini gak boleh terlalu sering dikonsumsi ya Soalnya tidak bagus untuk ginjal dan hati Ibu hamil juga tidak disarankan mengonsumsinya Ternyata Setelah dimasak daun sirsak itu Sama sekali gak ada bau Dari daun sirsak Kan ternyata sebelum dimasak itu Bau khasnya banget daun sirsak Tapi setelah dimakan itu gak ada Karena memang bau langu Tapi gak ada Lauknya mah boleh sederhana Tapi suasana adem Di bawah pepohonan Bikin makan siang Makin nikmat Tuh kan Sampai nambah makannya Lagi-lagi emak gagal diet nih Sadayana Sadayana ikut emak main ke sungai yuk Bukan cuma cari ikan atau kerang ya Emak mau cari udang Aduh kebetulan sekarang di kampung Lagi musimnya udang gala Gala-gala ya Gala Gala Ada motor ah gimana ini Ayo mandor-mandor Iya mau-mau cari udang galah di sungai Udang galah teh Jenis udang air tawar yang paling besar Di antara jenis udang lainnya Tuh di sungai udah banyak orang yang mau ngambil udang kalah Kita samperin aja yusadayana Peduh siadanya gak pulang di ngapain Kalah pada rumang Dalam gak? Dalam gak? Dan? Dalam gak? Dalam pisang Dalam pisang aduh Jadi kapita itu Dari 5 meternya disitu 5 meter? Iya Wow lumayan dalam Pak dapatnya pak Ini dapatnya Tuh mantepisan kan udang di sungai ini Biasanya mah cari udang pakai alat pancing Kalau di kampung beda Mereka pakai teknik ngobeng Alias menangkap udang dengan tangan kosong Cukup dengan mencari lubang yang ada di pinggiran sungai Soalnya teh Ikan dan udang Seneng pisang ngumpet di tempat tersembunyi Emangnya ada nih aja yang bisa Emah juga mau ikut turun ke sungai Cari udang Aos kameran Licin 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 Ini cara ngambilnya gimana eh? Jirah pak? Iya Susah ya Gak gampang ya Iya tidak gampang Di pinggir aja Dikam juga ada di pinggir Iya Balik dong Waduh kelihatannya sih gampang ya Sadayana Ternyata emah cobain susah juga Butuh keahlian khusus dan kecepatan tangan Sungainya juga lumayan dalam dan arusnya deras Buat yang gak bisa berenang Jangan coba-coba cara ini ya Bahaya Takut hanyut Duh lama-lama emak jadi senewan mikirin sih ada nih mah Susah-susah Gampang Terus pelan-pelan ya ak? Iya harus pelan-pelan Raba-raba Soalnya udang itu susah Di beda ini sama sampah yang Yang ada dalam ya? Iya ada di dalam Nempel atau masuk lubang ak? Nempel Biasanya nempel ya Jalan-jalan Oh iya Meski susah hasil tangkapan enggak mengecewakan Ini buktinya Sadayana Campur Ada ikan Ikan bogo Dua Kepiting Satu Totok juga ada ini Totok? Nah sama udang ini kecil-kecil Bukan cuma dapet udang Ada banyak jenis ikan Bahkan kepiting juga ada Loh Sadayana Intinya teh Kita kudus samar Pokonama harus semangat Cari terus sampai dapet Udang lobster gede banget Tulang diambil sama kameramin Kameramin nyumput Untuk satu kilogramnya mencapai 120 ribu rupiah Tapi ada harga ada rasa Rasa udang galah teros Pisan Dagingnya temel Tapi emad dan teman-teman Enggak perlu beli Cukup cari aja di sungai Gratis Ayo yang di bawah Semangat ya Emah tunggu di atas aja Maklum badan emah Gak bisa bohong Dingin pisang Pokoknya ntar emah masakin Yang enak-enak deh Teh Ini teh Ikannya teh Mana pak? Lihat pak Ini nih Mau lihat isinya Ih Ada yang gede banget Udangnya Yang tadi ya Wow Mana udang yang gede Ih mantep Wah mantep banget Mantep banget Ini gede banget udangnya Wow Wow Wih seger banget nih udangnya sadayana Emah gak sabar pengen ngolahnya Oke hasil tangkapan hari ini sudah cukup Sekarang waktunya makan-makan Hayo siapa yang mau makan bareng emah Sini merapat Hasil tangkapan kita sudah mateng Tuh udangnya Sengaja tambahin ikan gabus Bikin sop tuh Bersi panas banget ini Mereka kecil-kecil Tapi bingung ini Gimana ini Udang yang besarnya cuma satu Oh Delicious Ya karena lagi Saya lagi berbaik hati Itu yang gede banget Buat cek aja lah Ya bener Ini buat Tapi kamu yang kecil Ya udah lah Mau lanjut aja Ya udah yuk Sedayana kita icip-icip Mumpung masih panas Bismillahirrahmanirrahim Wow Udah lemanya Ikan busa ini Kepalanya Mantep nih Tuh Mana nanti dulu ah Hah Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa kulitnya dikupas dulu Sada ya nak Tuh Gede banget pedingnya Bismillahirrahmanirrahim Manis ah Daging udangnya endul pisan Beda banget sama udang yang kecil-kecil itu Pake sambal sedikit enak nih Biar pedas-pedas gimana gitu Begini ya rasanya makan dari hasil tangkapan sendiri Lebih nikmat Sada ya nak Ma alamat gagal diet ini ma Gak bisa berhenti ngunya Oke deh Masa ma ada nih lanjut Habisin makanannya dulu ya Sada ya nak Ada yang tau gak Ma lagi di kebun apa? Pokoknya mah Pokoknya mah ini selalu tersedia di tukang sayur Gak mengenal kata langka Ada yang jawabannya bener gak nih? Pangandaran mah bukan cuma kaya hasil lautnya saja Hasil kebunnya juga cukup melipah loh Mentimun salah satunya Kalau di tempat mamah disebutnya bonteng Ah dapet yang besar Ini gede Si Adani dapet gede Wah si Adani dapet mentimun yang gede-gede nih Nah mentimun ini biasanya dipanen ketika belum benar-benar masak Karena buat bikinnya yang manis-manis Yang seger-seger Ini yang besar-besar Kayak gini Yang super Rencana awal ema sih begitu Mau bikin yang manis dan seger dari mentimun Gak tau ya kalau nanti ema berubah pikiran Oh iya Sadaiana udah tau belum Kalau mentimun itu sudah dibudidaya oleh manusia Sejak seribu tahun lalu Lama pisan oi Nah kalau daerah asalnya teh dari India Negaranya sahru kan Idolanya emak Ini tuh Udah dipanen beberapa kali Ini kuah sisanya Masih banyak ya Yang kecil juga masih banyak Berarti timunnya subur banget berbuahnya Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi Mentimun emang gampang berbuah Biasanya satu tanaman bisa berbuah sampai 20 Banyaknya Makanya ya Gak pernah denger tuh cerita mentimun langka Atau harganya naik Biasanya mah Tempat yang cocok buat budidaya mentimun Di daerah dataran rendah Atau yang suhunya antara 20 derajat Sampai 30 derajat celcius Keluarga mentimun teh banyak ragamnya Sedaya nak Dari timun suri sampai yang unik Namanya buah kerai Bentuknya mirip timun suri ya Buah kerai teh Buah khasnya Banyuwangi Daerah paling ujung timur pulau Jawa sana Yang emak denger di Banyuwangi Buah kerai hanya muncul di bulan Romadon Di luar bulan Romadon teh Gak ada yang jual Jadi memang sengaja petani di sana Baru menanam buah kerai Dua bulan sebelum Romadon Jadi pas menjelang Romadon Baru deh dipanen Masih belum pernah makan buah kerai Udah ah Karena ini udah lumayan banyak Sekarang pulang Udah cukup Sada ya nak Mau sehatnya gampang Makan mentimun juga bisa bikin sehat Bisa cegah banyak penyakit Dari radang sendi Sampai penyakit jantung Tapi bosen atuh Kalau dimakannya cuma jadi lalapan Padahal mentimun bisa juga dibikin jadi minuman Lauk makan temennya nasi juga bisa Nih Emak punya tiga olahan dari mentimun Jaminan bikin enak pokoknya Pertama emak mau bikin es sirup mentimun Ini alasan emak ambil mentimun yang besar Daging buahnya yang besar Jadi makin mantap diolah jadi minuman Tinggal tambahkan air Lalu campur dengan sirup dan kental manis Ini udah jadi Sabar sabar Bentar lagi Nah sekarang mau buat satu menu lagi Yaitu merujak timun Mana nih yang suka ngerujak Kalau di rumah cuma ada mentimun Tenang aja atuh tetap bisa ngerujak kok Nah rujak yang mau emak bikin teh unik pisang Emak pakai cabai rawit, gula merah, dan asam jawa Ketiganya ditumbuk sampai halus Ini bahannya hampir sama sama yang tadi Cuma bedanya Kalau tadi emak timunnya cuma diambil isinya Tapi kalau ini emak buat dirujak Sama isinya Sama cangkangnya Sekarang ini potong Cara potongnya Kecil-kecil aja Masukkan ke wadah yang udah ada es batunya ya Kalau sudah ditambahin deh bumbu rujaknya Ini teh rujak tapi ada airnya Seger-pesan pokoknya ma Nah kalau tadi emak bikin yang seger-seger dari mentimun Sekarang mentimunnya mau emak bikin hidangan Buat temen makan nasi nih Namanya orak-arik mentimun Bahan dan bumbunya sederhana banget loh Emak pakai bumbu penyedap rasa Bawang putih Bawang merah Kemiri Jahe Gula merah Dan garam Semuanya dihaluskan ya Pertama kita kupas dulu mentimunnya Tapi gak usah dikupas semuanya Kita lalu belah dua Setelah itu potong Dan potongannya sesuaikan dengan selera kalian saja Sekarang kocok lepas telurnya Lanjut weh digoreng telurnya Di orak-arik begini sadayana Masakan emak mah bikinnya gampang dan anti ribet Ini teh bisa banget buat makan pagi Siang sampai malam Sekarang tumis bumbu halus Tambahkan tomat dan gula merah Setelah bumbunya harum Masukkan mentimun dan orak-arik telurnya Jangan lupa kasih air sedikit dan penyedap rasanya ya Biarkan sampai mentimunnya matang Kira-kira 10 menit Walaupun cuma dua bahan Mentimun dan telur Tapi gizinya teh udah cukup banget Seratnya dari mentimun Proteini dari telur Nah udah matang nih Makan pakai ikan asin dan nasi panas Jangan lupa kerupuknya Beraus pisan sadayana Sok atau dicoba resep emak ini Gak bakal nyesel deh Sadayana Hari ini emak mau ajak nyari tanaman liar Di sepanjang bantai Tapi hari udang pisan Uy didiu teh Ya namanya juga di pantai ya Ini namina teh pantai karang tirta Di pangandaran Aduh disini cuasanya kan nasi banget Emak mau cari tempat peduh dulu Agam disini nih Panas Berburu makanan di hutan Dengan di pantai emak Sama-sama menantang Di pantai seperti ini Gak banyak tanaman yang bisa emak temukan Berbeda dengan di hutan Yang jadi rumah berbagai jenis tumbuhan Jadi tumbuhan liar yang misalnya masak itu Banyak banget Maka yang ini Jadi kita harus jeli carinya Takutnya kita nemu Kalau ada ular Siap-siap kameranya Ini juga gak enak ini Gak bisa dimasak Besok kabar sembunyi Akhirnya ada kolong-kolong Cuaca sekarang itu panas banget Tapi alhamdulillah Sampai-sampai hujan terus Sekarang panas Wah Emak Tutup dulu sampai ramai lah Panasnya minta atun Mau duduk dulu sini Saking panasnya Bikin emak gak sanggup Mencari tanaman di pantai yang luas ini Tapi emak bakal cari cara lain Ayah drone yang bisa dipakai Untuk mencari tanaman dari atas Kita akan mencoba Mencari tanaman liar tersebut Memakai drone Ayo menekukan drone-nya kameramen Emak Menunggu dulu sini Menggunakan drone Emak bisa lihat Ada tanaman apa saja Di sepanjang pesisir ini Lumayan ui Untuk menghemat waktu dan tenaga Tadi kameramen di atas drone Nemuin tanaman liar Kayaknya emak kenal tanaman Yang bisa dimasak itu tuh Sekarang emak mau nyamperin ke sana Nah Kalau lihat kampung emak ini Namanya jarak merah Jarak merah Buahnya kayak gini Buahnya kayak gini tuh Kalau buahnya sama Kayak Buah Apa namanya jarak Jarak sama Jarak yang hijau itu sama Tanaman jarak merah ini Memiliki daun berbentuk elips Dengan gerigi di pinggirnya Buahnya kecil-kecil berbentuk kapsul Dan warna daunnya kemerah-merahan Menilu bapisan Menilu bapisan Eih pohon na Lihat Di sekeliling emak Banyak banget Tapi semakin dalam Semakin tinggi ini Rumputnya Jadi kita harus hati-hati Mapetik daunnya yang masih muda Yang warnanya merah ya Sareena Disebut jarak merah Ya karena warna daunnya Yang berwarna kemerah-merahan Di beberapa negara Daun ini digunakan Pemburu untuk mengobati Gigitan binatang garas Seperti ular Dan kalajengking Untuk dijadikan obat pun Ada caranya tersendiri Biasanya yang dipakai Hanya air rebusan daunnya Itu pun dipakai Untuk mandi Hati-hati ya Sareena Kandungan racunnya yang tinggi Membuat daun ini Tidak boleh dikonsumsi Kalau di Indonesia Daun jarak merah Bisa dijadikan tanaman hias Karena warna bunganya Yang cantik Padahal subur pisan ya Eh tapi sayang Tidak bisa dimakan Oke semuanya Jadi Mak tidak merekomendasikan Daun jarak merah ini Untuk dimasak ya Karena sedikit beracun Jadi tidak bisa dimakan Tidak bisa dikonsumsi Tidak bisa dikonsumsi Tidak bisa dikonsumsi Tidak bisa dikonsumsi